Ini masih berkembang sedikit ya, sebelum nanti Anda bisa menyampaikan pernyataan tentang bagaimana akhir dari kasus ini yang Anda harapkan. Tapi kemudian kan muncul nama-nama yang ya kita semua sudah baca, sudah tahu ya. Ada Hapi Hapsoro ya, suami dari Puan Maharani yang ditengah rai inilah yang mengalir ke PDIB. Kemudian ada juga nama bahkan kakak dari Jaksa Agung. Kemudian bahkan nama-nama Sakti Wahyu Trenggono yang kini menjadi dulu wakil Menteri Pertahanan, yang kini jadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan nama-nama lain. Kalau pertanyaannya bahwa ini menjadi bola liar, sebaiknya kita akhiri dengan cara apa? Spekulasi atau isu-isu seperti ini menurut Anda? Bagi yang disebut mungkin supaya mengklarifikasi, tapi kalau saya tidak akan mengklarifikasi ke yang bersangkutan karena saya tidak percaya bahwa ini benar. Lebih-lebih nama T.B. Hasanuddin, saya kok ragu ya dia bisa terlibat di situ. Saya komunikasi dengan dia intens dan selalu pikirannya reformis. Nah kalau itu ya bagi yang bersangkutan silahkan klarifikasi. Toh bukan saya yang nyebut itu dan setidak tahu dan tidak ingin tahu juga sejauh mana kedalamannya. Nah bagi hukum itu biar Kejaksaan Agung. Kan Kejaksaan Agung punya catatan. BPK punya catatan. BPKP punya catatan. Kan punya semua itu. Itu sekarang kan gampang ya. Forensik, financial forensik itu sekarang kan maju sekarang. Bisa dicari kemana-kemana nih sekarang sedang dimana. Biar di sana aja. Sudah ada alat, alat yuridisnya dan alat teknologinya untuk itu. Terima kasih telah menonton.